Oke kawan jadi sebaiknya bagi sahabat-sahabat semua Hindari pemberian beberapa bahan ini Pada kambing Yang baru melahirkan artinya dari Kambing baru melahirkan itu dari usia Pertama Sampai usia kira-kira Sebulan ya hindari dulu pemberian bahan-bahan ini Bahan yang nanti akan bang Disampaikan Karena nanti akan berpengaruh kepada Percepatan penyembuhan sepertinya Terhadap Kambing yang melahirkan Kenapa seperti fokusnya kepada ekor kambing dulu kawannya Jadi ini Mohon maaf kan ini waktunya sudah Mendung Waktunya lagi mendung Dan sore juga Jadi gambarnya kurang jelas Tapi fokus pada ekor kambing dulu ya Ini ekor kambing bang J itu Dia masih kotor Itu sebenarnya bukan Bukan bekas Dulu melahirkan Artinya bukan bekas melahirkan beberapa minggu kemarin Nah ini baru keluar Kemungkinan tadi pagi ya Baru keluar Keluar seperti cairan lendir Agak kental ya Agak kental kayak Kayak nanas Seperti kayak darah kawannya Keluar dari kemaluannya Nah ini sebenarnya Nah ini sebenarnya Sepertinya Ini karena beberapa Bang J sering lupa ya Sebenarnya karena ada pemberian bahan Tambahan pakan Atau tambahan minuman Yang bisa menyebabkan Keluarnya Lendir Atau Cairan yang seperti darah Yang kental itu ya Jadi karena ada beberapa pemberian bahan Yang menyebabkan hal itu Yang mengakibatkan kambing Untuk penyembuhan Dari bekas lahirnya itu Agak lama Jadi sebaiknya Hindari dulu Pemberian bahan ini Oke Kita ke bahannya Nah Ini dia kawan bahannya Nah sebaiknya Bagi kawan-kawan semua Hindari dulu Pemberian bahan ini Kepada kambing Nah ini Mikroorganisme ya Sebenarnya ini Bagus Untuk kambing Cuman Ternyata kurang bagus Untuk Kambing yang Melahirkan Yang Yang baru melahirkan Tapi kalau sudah usia 2 bulan Sepertinya tidak masalah Tapi kalau Usia Atau paska melahirkan Dari usia awal Sampai Usia Kurang lebih Minimal Dua sebulan Maksimal 2 bulan Jangan diberikan bahan-bahan Seperti dulu Mikroorganisme Ini kebetulan Merknya Ini M4 ya Atau bisa jadi Kawan-kawan Ada yang menggunakan Produk lain Tentunya yang Mikroorganisme Kampuran Merk ini Atau juga Sebaiknya dihindari dulu Pemberian Tetes tebu Atau campuran Belah Bagi kambing yang Paska melahirkan Karena Sepertinya Kalau kita berikan Bahan-bahan itu Nanti Untuk penyembuhan Seperti Sepertinya Memang kambing Tidak merasa Kesakitan Cuma sepertinya Kalau kita berikan Campuran Minuman ini Atau dicampurkan Ke pakan itu Kambing akan Lebih sering Keluar Lendir Kadang seperti Darah Atau seperti Nanah Dari kemaluannya Nah Makanya Untuk Sahabat-sahabat semua Ini info Nah Itu Di itu ya Agar cepat Penyembuhannya Mungkin Lebih baik Kambing itu Untuk minumannya Mungkin cukup Air putih Atau bisa dicampur Garam aja dulu Tanpa Dicampuran Gula Atau tetes buah Atau mikroorganisme Atau bakteri Mungkin ini ya Ini bakteri Untuk menguraikan Menguraikan Pakan Sebenarnya Kalau untuk Kambing yang Tidak lagi Melahirkan Bagus ini Karena bisa Mengurangi Apa namanya Bau kotoran Juga bisa Mengurangi Stres Pada kambing Dan juga Bisa mengurangi Apa namanya Kambing Kembung Kambing Agar tidak Kena kembung Cuman Sekali lagi Untuk kambing Pasca melahirkan Kurang bagus Kurang bagus Oke ini dulu Info dari Bang J Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih